Selamat datang di video Aja Teori-Teori Pembelajaran. Saya Oki Ramanto. Pada segmen ini kita akan membahas tentang pembelajaran dengan bantuan teknologi. Mari kita lanjutkan. Baik, kita akan membahas ada dua bagian dari pembahasan ini, yaitu pertama Instructional Event, yang kedua Teknologi dan Teori Pembelajaran. Nah, jadi Instructional Event ini ada sembilan. Pertama, tiga diantaranya adalah Get the Attention, inform the objectives, stimulate to record your knowledge. Nah, maksudnya dari Get the Attention ini adalah kita harus selalu bisa mendapatkan atensi dari pelajar. Jadi, jangan lupa ketika ingin misalnya memberikan suatu perintah atau petunjuk, itu kita harus mendapatkan atensi yang lebih dahulu. Nah, berikutnya adalah Inform the Objectives. Jadi, Inform the Objectives ini maksudnya adalah pelajar itu harus diberitahu dulu dari sini dia akan mendapatkan apa, tujuannya apa, sehingga jelas dan dia bisa membayangkan nantinya dia akan mendapatkan skill apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah Stimulate the Recall of Your Knowledge. Jadi, pastikan kita selalu membuat rangsangan untuk pelajar mengingat kembali pengetahuan-pengetahuan yang telah dia dapatkan di masa dahulu, agar itu bisa menjadi sesuatu yang terkonstruksi. Berikutnya adalah Present the Content. Maksudnya adalah kita pastikan selalu menyajikan konten yang tepat. Misalnya, topiknya tentang berenang, maka saya jajikanlah topik-topik tentang berenang, jangan lain-lain. Kemudian, Provide the Guidance. Nah, Provide the Guidance ini maksudnya adalah supaya kita selalu menuntun pelajar agar menempuh jalur yang tepat. Nah, kemudian ada Elicit Performance. Nah, ini biasanya kita maksudnya pada saat misalnya mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, pada saat latihan, pastikan kita memberikan feedback agar mereka bisa melakukan enhance. Berikutnya adalah Informative Feedback. Sama seperti tadi, Elicit Performance, tapi ini biasanya ketika sudah selesai. Tapi kalau yang tadi, itu biasanya ketika berjalan. Nah, pada Informative Feedback, ini biasanya ketika misalnya melakukan uji, ada feedback-feedback misalnya bagaimana tanggapan bahwa pelajar ini harusnya melakukan step-nya lebih bagaimana. Mungkin saja lebih cepat, mungkin dipotong sudah sini, atau sebagainya. Berikutnya adalah Assessment Performance. Pastikan kita selalu bisa melakukan assessment terhadap performance dari pelajar agar mampu sebagai tolak ukur. Misalnya, sudah sampai manakah dia sanggup melisakkan suatu soal. Nah, kemudian ada Enhance. Selalu pastikan bahwa selalu terjadi peningkatan dari segala macam Elicit Performance dan Informative Feedback itu. Nah, dari saat ini kita bisa lihat bahwa ada keterkaitan antara teknologi dan teknologi pembelajaran. Ini di atas teknologi, ini buat teknologi pembelajaran. Jadi, contoh biophilism itu keluar di tahun sekitar 1920. Nah, ketika biophilism ini keluar, maka secara tidak langsung bahwa teknologi saat itu adalah yang mendukung adalah chemokard, contohnya. Nah, karena biophilism ini tentang stimulus pada lingkungan, maka chemokard ini bisa dijadikan alat bantu. Nah, kemudian, begitunya ketika tahun 1960-an, keluar teori tentang Cognitivism. Nah, ini juga mulai didukung dengan adanya ARPANET. Kemudian, juga tahun 1980-an, mulai teori konstruktivism. Ini mulai juga internet mulai menyebar ke seluruh dunia. Hingga pada tahun 2000-an, konektivism itu sudah mulai teori ini keluar. Nah, ini didukung dengan sudah adanya MOC, Massive Online Course, kemudian ada Social Networking, setelah Cloud Computing yang ini mendukung. Teknologi dan teori pembelajaran akan saling terus mendukung. Jadi, di mana pembelajaran itu, teori-teori itu bisa diterapkan, maka teknologi akan berperan. Contoh, misalnya, dalam Cognitivism yang saat ini, berarti, yang misalnya kita dijelaskan tentang keterumpukan antara not-not pengetahuan. Maka, dengan banyaknya sekalian pengetahuan-pengetahuan yang terkumpul, akan membuat bahwa pengetahuan itu saling bersama. Oke, ini adalah rujukannya. Ini tadi pembahasan tentang pembelajaran dengan bantuan teknologi. Ini adalah segmen terakhir dari seri video aja tentang pembelajaran. Sampai jumpa di seri video aja berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!